Intro Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Tema yang akan kita renungkan bersama hari ini adalah Sang Pembuka Jalan Saya mengajak kita mendasarinya dari satu bagian filman Tuhan yang dicatat dalam Inji Lukas pasal 1 ayat 5 sampai 12 Saya hanya akan bacakan ayat 11 sampai 14 dan ayat 16 untuk kita semua Ayat 11 sampai 14 Maka tampaklah kepada Zakaria seorang malaikat Tuhan berdiri di sebelah kanan mesbah pembakaran ukupan Melihat hal itu ia terkejut dan menjadi takut Tetapi malaikat itu berkata kepadanya Jangan takut hai Zakaria sebab doamu telah dikabulkan dan Elisabeth istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu dan haruslah engkau menamai dia Yohanes Engkau akan bersuka cita dan bergembira bahkan banyak orang akan bersuka cita atas kelahirannya itu Ayat 16 Ia akan membuat banyak orang Israel berbalik kepada Tuhan ala mereka Demikian filman Tuhan Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan saya yakin kita pernah melihat seorang polisi atau sekelompok polisi yang berjalan di depan sekelompok serombongan kendaraan pejabat atau orang penting, tamu undangan, atau orang yang punya kepentingan khusus Buat apa polisi berjalan di depan rombongan itu? Ternyata polisi ini memainkan peranan yang sangat penting Ketika ia berjalan lebih dulu di depan rombongan yang ada dia akan membuka jalan bagi rombongan yang ada di belakangnya Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan gambaran ini mungkin bisa menggambarkan mengenai kehadiran seorang yang bernama Yohanes atau yang lebih dikenal dengan Yohanes Pembaptis Dalam bagian yang kita baca tadi dikisahkan tentang sepasang kekasih yang bernama Zakaria dan istrinya yang bernama Elisabeth Mereka sudah lanjut umur dan tidak mempunyai anak Zakaria ini adalah seorang imam dan ketika Zakaria sedang menjalankan tugas keimamannya Malaika Tuhan menampakkan dirinya dan membawa satu kabar sukacita bagi mereka yaitu istrinya yang sudah tua Elisabeth akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki yang harus diberi nama Yohanes Kehadiran Yohanes akan membawa sukacita bukan hanya bagi Zakaria dan Elisabeth tetapi juga membawa sukacita bagi banyak orang di dunia ini karena Yohanes dipilih oleh Allah untuk menjadi sang pembuka jalan dimana ia akan memberitakan kesaksian mengenai Yesus sang Mesias yang datang di tengah dunia ini pemberitaan ini akan membuat banyak orang berbalik kepada Allah terutama ketika sang Mesias itu sudah datang membawa kabar baik bagi dunia Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan kiranya seperti Yohanes yang dipakai Tuhan untuk menjadi sang pembuka jalan kiranya demikian pula kehidupan kita kiranya melalui kesaksian hidup kita apa yang kita lakukan, apa yang kita perkatakan, apa yang kita tunjukkan dalam hidup kita itu pun bisa menjadi pembuka jalan bagi orang lain untuk mengenal Yesus dan menerima kabar baik yang Yesus nyatakan ketika Yesus datang ke dunia ini kiranya Tuhan menolong dan memakai setiap kita kiranya terbesar dalam hidupku pengorananku yang selamatkanmu engkau berharga yang tak menimbulkan terima kasih telah menonton!